Informasi pertama pemirsa pembinaan anak usia dini untuk olahraga basket di Palembang terbilang kurang di Palembang. Hal ini membuat Eagles Academy mengambil momen tersebut ujuannya agar olahraga basket dikenal sejak dini dan menciptakan atlet basket Palembang. Halo semua pemirsa, Paul TV kali ini putri sudah berada di lapangan basket Bangau. Kali ini putri sudah bersama anak-anak yang akan berlatih basket bersama Eagles Academy Basket. Seperti apa keseruannya? Terus ikutin putri di Showtime Basketball, Paul TV. Olahraga basket menjadi olahraga kedua yang paling banyak digandungi oleh anak-anak muda di kota Palembang. Namun untuk anak usia dini dari umur 5 tahun sampai 12 tahun masih terbilang minim. Langkah ini yang dilakukan Eagles Basketball Academy untuk memperkenalkan olahraga basket di usia sejak dini. Menurut keterangan pelatih Eagles Basketball Academy, Hagai, olahraga basket dikenalkan ke anak usia dini agar dapat memberikan hal yang positif bagi tumbuh kembang sang anak. Mulai dari anak dapat berkomunikasi sesama mereka dan juga membuat tumbuh sang anak menjadi lebih sehat dalam berolahraga. Yang lebih utama ini juga menciptakan atlet basket di Palembang sejak dini. Ditambahkan Hagai, dengan adanya Akademi Basket untuk anak usia dini, sang anak dapat mempelajari basket dasarnya serta memberikan visi-misi bermain basket lewat kompetisi atau pernamen basket anak untuk usia dini. Ya pemirsa Paul TV, kali ini putri sudah berada bersama pelatih dari Eagles Academy dan juga anak-anak yang berlatih di Eagles Academy. Boleh kita tahu, Niko, bagaimana perkembangan dan juga progres anak-anak yang berlatih di Eagles Academy Basket ini? Oke, jadi semakin hari, semakin minggu mereka juga semakin semangat yang paling penting. Semakin senang olahraga itu tujuannya. Semakin senang bergerak supaya tidak sampai mereka ini jadi anak-anak generasi yang kecanduan gadget dan lain-lain ataupun pasif. Itu dulu sih, kalau masalah skill dan lain-lain itu pasti akan mengikut sendiri nanti ke depannya. Untuk progres dari anak-anak ini, sepertinya menurut Kohage sebagai pelatih di Eagles Academy, perlu berapa bulan sih atau berapa lama supaya bisa kelihatan progres dari permainan basket mereka ini? Sebenarnya kalau mereka dari sudah 1-2 bulan ini sudah sangat jauh perkembangannya. Mereka sudah bisa cetak poin di underbasket, dribble-nya juga sudah bisa semakin bagus, ball handling-nya dan semakin mengerti satu dengan yang lain. Sebagai pelatih Eagles Academy, apa sih menurut Kohagai kendala dari anak-anak ini dalam bermain basket? Kalau yang kecil-kecil sebenarnya mereka kadang mudah ke distrik ya, mereka masih mau main-main, tapi nggak apa-apa yang penting karena emang tujuan kita di awal supaya mereka olahraga dulu. Keren banget closing statement Niko. Kenapa harus basket sejak dini? Supaya anak-anak ini semakin aktif dan juga mengoptimalkan tumbuh kembang mereka secara pertumbuhan otot dan tulang di masa-masa mereka. Dan juga mereka bisa bersosialisasi satu dengan yang lain, bisa ngerti teman-temannya juga. Terima kasih Kohagai, semangat Eagles Academy. Ya pemirsa Paltv, kali ini Putri sudah berada bersama anak-anak yang berlatih di Eagles Academy. Ya biar kita tahu deh, siapa nama kamu dan berapa ya usia? Tadashi. Usianya berapa? 8. 8 tahun. Dari permainan basket yang ada di Eagles Academy terus main di lapangan basket Banggaw ini. Menurut adek gimana nih, susah atau nggak dalam bermain basketnya? Nggak tahu. Nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tapi sejauh ini enjoy-enjoy aja ya mainnya ya? Iya, oke. Terus harapan adek kedepannya kalau bermain basket terus dan dilatih juga di Eagles Academy ini apa? Ada mau ikut lomba atau masuk ke tim basket di sekolahnya nggak? Nggak tahu. Oke, baik. Tapi yang pasti dengan pelatihnya juga enjoy ya berlatih di Eagles Academy ini? Iya. Iya, baik. Keren sekali. Terima kasih. Bagi para orang tua yang ingin anaknya bisa berolahraga basket yang benar dapat bergabung ke Eagles Basketball Academy yang latihan tiap hari Sabtu pagi jam 9 di lapangan Banggaw. Rian Putri Paul Livi Bagiiri Sub indo by broth3rmax